Selamat pagi Bu, saya mau ke ruangannya Pak Tony bagian hemat, baru-baru tahu ruangannya yang mana ya Bu? Bisa minta eventipas ya? Kok bisa? Ini Bu? Oh oke, silakan naik lift ke lantai 3, nanti belok anak. Oh oke, terima kasih Bu. Sama sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lagi hari ini dengan saya, Delta Septina. Seperti video-video lainnya, hari ini saya juga akan membahas salah satu barang promosi. Nah, barang yang akan kita bahas adalah Yoyo ID Card yang bentuknya seperti ini. Jadi, pastikan simak video ini sampai habis ya. Yoyo ID Card ini sering disebut juga sebagai yoyo krom, karena di sebelah sini ada list bahan plastik yang dilapisin krom mengkilat. Tapi ada juga yang menyebutnya sebagai yoyo putar. Kenapa disebut yoyo putar? Karena di sini ada besi yang bisa diputar 360 derajat. Gunanya besi ini adalah untuk menjepitkan disaku atau bisa juga dijadikan sebagai bros. Nah, ukuran dari yoyo ID Card ini adalah 3,5 cm. Kalau kalian lihat di sini ada yang berwarna-warni merah, kuning, hijau, biru, putih, dan hitam. Untuk yang berwarna-warni ini, bahannya adalah plastik. Ini bisa dilihat juga plastiknya adalah plastik dong. Selanjutnya, di sini juga ada karet, ada tali sih sebetulnya bukan karet. Tali ini gunanya buat narik casing ID Card tanpa harus melepas yoyonya. Untuk bentang talinya ini kurang lebih 70 cm. Dan bisa balik seperti semula. Seperti itu. Terus selain itu, selain dari tali dan plastik ini ada juga plastik bening. Seperti yang kalian lihat di sini ya, ada plastik bening. Plastik bening ini ada kancingnya. Gunanya sebagai menggantung casing ID Card biar nggak jatuh. Terus yoyo ini juga bisa dikasih logo loh. Kalau kalian lihat di sini logonya itu agak timbul ya. Logo ini beda dengan sablon, kertas, stiker. Pokoknya bukan. Karena logo ini menggunakan tetesan resin. Jadi pasti lebih bagus dan lebih kuat hasilnya. Oh iya, untuk contoh polosannya seperti ini ya. Ini contoh yang polos itu ada warna merah, kuning, biru, hitam. Dan untuk contoh yang udah dikasih resin, itu seperti ini. Atau ini. Atau ini juga udah dikasih resin. Kelebihan yoyo ini adalah Yang pertama. Karena ada list klon di sini. Jadi memperlihatkan kalau yoyo ID Card ini lebih eksklusif dibandingkan model lainnya. Yang kedua. Yang kedua yaitu unik. Kenapa unik? Yang kedua yoyo ini berbeda dengan yoyo lainnya. Yang kedua yoyo ini cukup awet terutama bagian pegasnya. Sehingga tidak ada masalah untuk tali macet. Bagi kalian yang ingin mempesen ini, silahkan hubungi kami di sini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.